woy buski langsung apa hadir jangan lari doang lu pada trans2 ini gimana jadinya siapa tuh yang ngomong krayen cincan woy suara 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 woy 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 kalau gua mah tujuannya yang ini gua pengen nanya soal si kenc itu lu gimana mau nyerahin aja tau enggak lu tuh berlarut-larut juga nih kalau misalkan dibilang mau nyerahin sih ya gua banyak ngomong kaya ngeri tempatku ya dia emang lagi apa ya lagi bermasalah otaknya juga bang mau kayak mana itu alasan klasik tadi gua nyandramijon katanya dia kemarin ada makanya nih gua nanya benar-benar aja nih ke lu nih gua bisa lompat-lompatin lah si kencnya iya kalo misalkan itu ya kalo lo dapet sendiri tinggal ambil kalo misalkan ini kan iya emang gua ga ngumpetin gitu loh kalo ada juga orangnya juga buat alboy obrolin sama lu orang gitu emang kenapa sama mijen kalo gua tau bang tadi gua julek gua siksa-siksa gua cukupukulin sama anak-anak tua gua judah-judahin baju-baju cds dia aduh aduh janganlah bang begitu bang lah kenapa emang kasihan dia bang jahat lu ada kakek co ada kakek apa yang udah lu perbuat ke temen-temen gua itu ada kakek kakek bulski dapet bingski iya emang kakek bulski menurut lo kata paros kata paros gua ngasih kenc, apa yang gua bakal lakuin tuh urusannya gua sama anak-anak gua kalo udah lo kasih kenc iya kan gua juga perlu tau bang di bagian dari gua juga dong ya kalo lu mau kasih tau kalo lu mau tau makanya kasih biar lu lihat nanti kita apain jangan nahan oke siap jadi ini intinya nih kan gua harus cerita dari rewa lagi kayaknya ya lu kan udah tau ya masalah si kenc itu gimana dia tuh udah nembak kepala ada lah dari perusahaan dari bab iya cuman perkara hal-hal kecil tuh uang ketabrak tuh uang masa sampe ditembak kepala nah orangnya emang si kenc ini emang udah ada niat udah ada niat buat minta maaf ke orangnya cuman dari orangnya bener-bener kayak kurang puas jadinya pengen gua suruh bawa si kencnya ke depan dia makanya tapi tapi kemarin kemarin gua gatau soal itu mau diapain namanya juga gua gak peduli kemarin gua udah ngingat kalo di pom 23 tapi mana temen lu yang topi kuning masih ngotot masih gak mau nyerahin makanya sekarang gua tanya lagi nih jadinya gimana gua bingung juga iya deh kasih lu waktu setel satu hari gimana menurut gua bakal gua keserahin ke lu orang gini aja ya itu kan yang ditembak lu tau gak siapa yang ditembak kepalanya kebetulan gua belum tau sih kalo soal itu itu namanya idra idra tuh mantan gubernur sebelum era kepemimpinannya si garet ya idra idra tuh berarti kan mantan gubernur gitu dia dipecat dari jabatannya juga untuk membela anjay bulas kan udah siap gini aja pihak gelap lah kita-kita orang lah kalo emang misalnya track record ditarik panjang banget dia terbukti bersalah dan terbukti terbukti tidak memihak ke warga kota kita tapi lebih memihak ke kelompok-kelompok kriminal kayak kita gitu jadi perannya menurut BMC penting gitu loh makanya so dari situ dia dipecat BMC menawarkan ada beberapa penawaran lah dan dia bisa oke sekarang dia keluar ke BMC dalam catatan dia ngurusin bisnisnya BMC gitu loh di good side-nya BMC lah terus terang masalah tembak kepala atas dasar hal itu ya cukup membekas lah di dia gitu loh untuk seorang idra mantan gubernur yang gak pernah terjun langsung bisnis-bisnis gelapnya BMC kayak gitu nah ini udah berlarut-larut idra yang selalu tanya sama kita mana kenjinya mana kenjinya gitu gitu aja sih ya oke lah bang hari ini gua memutuskan untuk bawa itu orang dan kasih gua waktu satu hari besok gua bakal ngasihin ke kalian gimana soalnya juga udah gua gedor-gedor juga bang rumahnya tadi tapi ya udah gini aja gua juga gak bisa maksain sebenernya kalo emang misalnya kalo bener udah gak bisa dan sebagainya udah gak bisa paksain ya udah paling gak gini aja mungkin ya mungkin menurut idra dengan ngebawa salah satu perwakilan cds untuk entah apa yang dia mau lakukan ke si siapa tadi ping? kenapa ping? si kenzi kenzi entah itu bisa jadi sebuah jawaban gitu sekarang gini ada gak yang mau relain dirinya untuk ngegantiin kesalahannya si kenzi 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 seorangnya kayak saw jagoan pengen ngelindungin dia ya akhirnya kan lo tau sendiri lo rasain akibatnya ini yang topi kuning topi kuning siapapun itu ya lo sadar diri lo aja pada masing-masing ya intinya minta satu lah untuk ngegantiin atau nebus kesalahannya kenzi lah gitu maksudnya masalah apa perihal-perihal ini tuh harusnya bisa selesai lah gitu tapi terlalu berlarut-larut kan juga gak enak gitu mau nyari anak-anak lo alasannya karena hal ini doang kan lucu lah sebenernya kalo dari lo kemarin nyerahin tuh orang orang di samping gua kok orangnya itu udah clear tapi emang lo nyanyi pada sosok jagoan nahan mereka kenapa gak sekarang aja lo tahan temen lo iya sama aja mau lo serahin aja sekarang satu orang dan lo bilangnya tadi siapa yang tapi ini yang pakai masker ini siapa namanya nama gue Toto bang Toto nah tadi Toto bilang katanya setelah kejadian itu katanya dibilang clear tapi gue tadi ngingatin sekali lagi itu kalo gue belum nyerahin ini ini belum clear-clear juga intinya gue mau dia orang gue udah ngingatin tapi yang topi kuning teman ini samping lo tetap ngotot gak mau nyerahin makanya tuh sebelum lo teman lo ngadain sesuatu tuh dipikirin dulu aja hampir kayak gini kejadiannya sekarang kan lo bingung mau ngapain pada bingung juga siapa yang harus disalahin time out time out gak ada yang dia harus disalahin gitu yang harus dia hakemi ya genginya aja gitu cuman ya kasarnya gue butuh lah gue agap hari ini malam ini clear lah mau hidranya juga ada gitu satu orang tapi kan tapi kan gini loh bang yang yang ngelakuin kan genshin bang kenapa harus orang nih bullsky yang menanggung konsekuensinya oke lah memang kita satu keluarga tapi ya masa ya lo gak mau ngasih chance gue satu hari doang bang gitu loh ya kalo soal lo bilang chance kan dari kemarin juga udah ada udah berapa hari lah udah berlarut-larut lah gitu loh ini gitu kalo emang misalnya lo gak terima bullsky gimana kalo lo? iya soalnya gini bro gue kasih tau lo ya kenapa alasannya anak-anak kita nih pengen bawa nya tuh sekarang karena apa yang lo sampein ke kita sekarang sama apa yang disampein sama bos lo tuh bos ti lo tuh pas gue colek sama kini tuh berbanding kebalik disitu tiara bilang dia gak bakal pernah mau nyerahin satu orang dan sekarang lo bilang lo mau nyerahin yaudah bagusnya satu orang nih ini sebelumnya lo udah pernah lo tau gak toh gue pernah nyandra tiara di mana tuh aku pernah dapet informasinya bang iya di pelabuhan kargo tuh di belakang iya betul iya gue tanya soal hubungan lo sama RD dan salah satunya gue tanya soal kenji dan tiara disitu ngomong sampe detik kapanpun gue gak akan nyerahin kenji tapi sekarang berbanding terbalik gitu kalian bisa janjiin bahkan bullsky bisa janjiin besoknya pastiin kenji ada gitu kan nah maksud gue idranya juga udah ngasih deadline malam ini ya paling gak gue gue ambil satu lah untuk entah dihakimin entah gimana gitu kalo bullsky gak boleh toto gitu kalo toto gak boleh yang cewek-cewek juga gak apa-apa boleh tuh cewek cewek gue ngobrol berbang bullsky boleh kan nih bang ntar lo denger sama suara gue apa lo selama ini seluruh buruan makanya ya rupanya mikir kedepannya gimana nih un bro kagak mungkin bentar soalnya ambil aja nih abu siap berarti soalnya ya udah kalau mau Nope baiknya juga susah juga ya udah pesnya dia jamin najdan bawa aja bahwa orangnya kalau mau dibawa bawa aja dulu buah gak usah dipake Dobly tapi protes tuh pada coba lo protes pukul deh pukul dia belum disitu semua nah kan lo tadi yang menyerahkan diri kan lo yang berkorban yaudah karena lo yang berkorban apaan apa tadi kan cerahin buat ngomong ke Idra kan lah diem dulu bulat suka-suka gua suka-suka anak-anak ngomong ngapain udah lu diomong bilang ya lu ngasuk komentar jangan gitu ras jangan gitu ras lu kan yang tadi bakal menggantikan posisinya Kenji bener ya yaudah karena lo yang menggantikan posisinya Kenji rompilu gua tahan buat menjadi jaminan sementara oke oke ntar gua ngambil gimana Bang lu ngambil ya ketika tuker sama ada dua pilihan ya lo ambil paksa dari nah tuh boleh tuh atau ya udah tekin Kenji atau tuker aja sama kakaknya priceboy oke balik-balik tapi dengan putih bajunya jadi hitam tapi ngerti kan ini bro ngerti ngerti nggak bisa ngembalin satu orang ya udah ngomong-ngomongnya udah sih ini menarik ini menarik ini menarik ini gimana 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 ini ini apa kakaknya priceboy gimana gimana lu ngomong ya lantang dong teriak 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 silamat suara lu kayak mental lu apa udah gede ini suara gua emang kurang jelas ya wajul 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 tadi sekarang nyerahin sekarang enggak lu omis kok berarti gua ya udah intinya kalau dari gua pribadi gua nggak nggak mau anak-anak gua direlain satu orang nah ini buktinya udah ada di sini udah berarti lu ngelengkain abang-abangan liat lengkain gitu bul sebagai abang-abangan emm lu ngomong lagi pakai lagi pakai lagi pakai lagi pakai lagi lagi pakai lagi lagi pakai sendiri ngomong semangnya ga berarti ini gimana ini jadinya malam mundur woi malam mundur woi Bulski papa hadir siapa yang ngomong keren cincan adu 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 mampus Zain 1 malah U 어때 dia boleh dibuat Jangan info Shay terima kasih terima kasih terima kasih tidak tidak di asap di bawah ini di atas di atas perbahan 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 aduh lagi ngerokok ih crosshair belum crosshair belum ente banget anjing di depan gua ya di depan gua ya aduh crosshairnya belum co di depan gua ya lagi di bawah mas di bawah mas di bawah mas di bawah mas anjing ngapain ngebitor iya co majuin anjing turunin depan mukanya bro di mana sih di bawah ya di bawah ya di atas di atas lah di atas lah eh gua ambil mobil ya di sini Drek ambil mobil cepet semua kan mana orang Drek anjing di mana Rul di satu, satu paling atas ada, percaya gua gua di paling atas, sini sama Andre masih ada, masih ada, dia pakai Vito ambil mobil cepet-cepet, ambil mobil Drek dia ambil mobil dulu, orang Vito juga coba naikin aja dia nggak bisa ngerapas kan lo naikin kesana lo ambil mobil haaaah kemarin sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax